Ombak adalah air yang bergelombang, yang bergulung-gulung. Ombak bisa terjadi pada lautan bebas seperti ini, tetapi juga bisa ombak terjadi pada lingkungan air yang terbatas, misalnya di kolam, kolam tertentu. Apa yang bisa didapat pelajaran dari ombak air ini? Kalau kita lihat ombak-ombak ini berasal dari samudera lautan bebas. Dia berombak menepi, begitu menyentuh pantai dia akan kembali ke tengah samudera lagi. Begitu juga ketika kita memperhatikan ombak di kolam-kolam tertentu. Kalau kita berdiri di tepi kolam itu, kemudian melemparkan sesuatu ke tengah kolam itu, apa yang terjadi? Air di tengah kolam itu akan membuat gelombang. Dan gelombang bergulung-gulung. Ombak berjalan menuju ke tepi kolam, ke tepi pantai. Artinya apa? Kalau kita melempar sesuatu, airnya berombak dan bergulung-gulung, lalu menepi, menyentuh bibir kolam. Yaitu setiap kita melakukan sesuatu, apakah dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan badan jasmani yang sudah meluncur, yang sudah melempar, yang sudah keluar dan jatuh pada titik tertentu. Dia akan memberikan titik balik, akan memberikan gelombang. Dan gelombang itu akan kembali kepada asal-usulnya, pada tepi kolam di mana kita berdiri. Itulah hukum alam, itulah hukum pasti. Barang siapa berbuat, dia akan mesti menerima akibat. Barang siapa dia menanam, dia akan memetik buahnya. Inilah kalau para manusia ini mau belajar dari bahasa bisik alam, berguru kepada semesta. Dia akan menjadi manusia yang bijak. Dia akan berhati-hati dalam bertindak. Tidak sembarang dia melempar sesuatu. Karena semua lemparan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Meliputi yang baik atau yang buruk sama hukumnya. Itulah makanya kalau di Jawa dulu, orang pada memperhatikan sebuah pesan bijak. Ajining rogo soko busono. Bagaimana orang itu berdandan, itu menjadi cerminan jiwa. Ajining diri soko lati. Dari apa yang dikatakan melalui bibir, itu menjadi cerminan kepribadian seseorang. Ajining awak soko tumindak, apapun yang dilakukan menjadi bahasa tubuh. Yang 70 persen menyampaikan pesan kepada kalayak. Orang itu bisa dikatakan terpelajar atau kurang ajar. Belajar dari caranya berbicara soko lati, dan caranya bertindak soko awak. Karena itu, mari kita ingat. Ajining diri soko lati, Ajining rogo soko busono, Ajining awak soko tumindak. Belajar dari bahasa obat.